Halo dokter, dokter udah ngeresepin obat secara aman belum? Udah periksa black box warning atau peringatan yang terlalu pada obat? Nah, kali ini Alomedica mau ngingetin lagi nih tentang 5 obat yang cukup familiar dan punya peringatan atau black box warning. Kenapa ini penting untuk diingatkan kembali? Karena obat-obat yang punya peringatan khusus seperti ini, kalau salah atau nggak tepat penggunaannya berpotensi untuk menyebabkan reaksi yang serius atau bahkan mematikan. Yuk kita bahas! Yang pertama, levofluxacin meningkatkan resiko ruptur tendon. Konsumsi antibiotik golongan fluoroquinolone seperti levofluxacin, sifrofluxacin, atau moxifluxacin sudah dikaitkan dengan peningkatan resiko tendinitis dan ruptur tendon. Dari satu studi kasus kontrol didapatkan kalau konsumsi antibiotik golongan ini berhubungan dengan peningkatan terjadinya ruptur tendon achilles sampai 3 kali lipat. Dan resiko tersebut bisa menetap sampai 2 bulan. Yang kedua, obat anti-inflammasi non-steroid meningkatkan resiko kejadian kardiovaskular. Obat anti-inflammasi non-steroid atau yang sering kita singkat dengan NSID juga berkaitan dengan peningkatan resiko kejadian trombotik kardiovaskular yang serius atau fatal. Resiko ini meningkat sejak minum obat dan seiring minum obat. Satu meta-analisis juga mengatakan dibanding NSID yang non-selektif, NSID yang selektif seperti selokoksib dan eterolokoksib secara signifikan meningkatkan resiko kejadian kardiovaskular. Dan meski NSID seperti ibuprofen dinilai bermanfaat untuk pasien pas keoperasi diantung, FDA mengeluarkan black box warning tentang adanya resiko infakmiokar dan struk pada pasien post-CABG yang mendapatkan NSID. Oh iya, sebelum kita bahas peringatan ketiga, kalau dokter belum tahu, bisa lho ngikutin e-course Alamedica di website alamedica.com. E-course-e-course ini dibawakan langsung oleh ahlinya dan kerennya, kapan saja dan dimana saja dokter bisa lho mengerjakan e-course-nya di alamedica.com. Jadi, yuk segera update skill dan CV dokter dengan e-course Alamedica. Yang ketiga, anti-depresan meningkatkan resiko bunuh diri. Nah, alatan kenapa dikeluarkannya peringatan obat ini juga menarik nih. Ternyata ada meta-analisis yang mengevaluasi hampir 100.000 partisipan dan didapatkan resiko bunuh diri pada pasien yang mendapat anti-depresan itu 4% atau 2 kali lipat resikonya dibandingkan grup placebo. Hmm, 4% berarti 4.000 orang. Ini lumayan banyak lho. Di sini juga kita jadi paham kalau pemberian anti-depresan itu hanya bagian kecil dari strategi terapi depresi. Dan poin ini harus kita share juga nih sama pasien kita. Yang keempat, pioglitazone dan rosiglitazone meningkatkan resiko gagal jantung kongestif. Pemakaian obat diabetes pioglitazone dan rosiglitazone juga punya peringatan khusus yang berkaitan dengan gagal jantung kongestif. Yang kelima atau yang terakhir nih, ticagleror meningkatkan resiko perdarahan fatal. Meski ticagleror itu bermanfaat dalam penurunan resiko kematian kardiofaskular, infakmiokat, dan struk pada pasien dengan sindrom koronar akut atau riwayat infakmiokat, ticagleror nggak disarankan untuk pasien dengan perdarahan patologis aktif atau riwayat perdarahan intrakranial. Nah, itu dia 5 peringatan obat yang dokter wajib tahu. Meski begitu, ingat juga kalau keputusan persepan obat harus tetap disesuaikan dengan skenario klinis pasien dan setelah menimbang-nimbang benefit and risk-nya. Nggak cuma peringatan obat, kita juga perlu mengecek interaksi dan kontraindikasi obat sebelum persepan. Selain 5 poin yang sudah kita bahas tadi, masih banyak peringatan obat yang lainnya lho. Yuk baca lebih lengkap melalui link di description box di bawah ini. Like dan share supaya semakin banyak orang yang tahu info ini. Dan subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica! Terima kasih telah menonton!